Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Akari menyatakan, vaksinasi bukan menjadi syarat wajib bagi sekolah di daerah PPKM level 1, 2, dan 3 untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Menurut Nadiem, seluruh sekolah di daerah PPKM level 1 hingga 3 boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Nadiem mengatakan pembelajaran tatap muka menjadi wajib bagi satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidikannya telah divaksinasi secara lengkap. Nadiem mengatakan, batasan maksimal siswa per kelas paling banyak untuk satu kali pertemuan adalah 18 orang dan 5 orang untuk paut. Nadiem juga mengimbau ketika pembelajaran tatap muka dapat mengikuti protokol kesehatan dan tidak mengadakan ekskul. Nadiem menyebut fokus pihaknya dalam mendorong PTM terbatas adalah demi mengurangi risiko dampak sosial dan psikologis negatif akibat pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut PTM secara terbatas bisa dilakukan jika guru dan siswa sudah menerima vaksin COVID-19 di daerah PPKM level 3 dan 2. Sementara itu, untuk daerah PPKM level 4, ia meminta belajar-mengajar dilakukan secara daring.